Eh, ini di bus kita cuma sampai latihan empat kan yang dikumpul? Iya, itu aja. Baik, dua hari lalu saya udah kasih tugas kan. Kumpul kan sekarang di meja saya ya. Tuh, ini kok kalian pada sampai latihan empat aja? Pak, waktu itu bapak bilang tugasnya cuma sampai latihan empat yang dikumpul. Enggak, ini sampai latihan akhir ini dikerjakannya. Jadi ya, kalau itu harusnya kalau dikasih tugas, misalnya sampai latihan empat nih. Nah itu kalian kerjakan aja sampai latihan selanjutnya. Nih, kayak ada temanmu satu nih. Dia kumpul kemarin, terus dikerjakannya sampai latihan empat belas nih sudah. Terjadi ngomongin, mas? Mon, siapa nih yang kerajinan sendiri kita yang kena imbas? Siapa ya? Sumpah aku tuh kalau dia yang kayak gitu embel, embel, embel mas banget loh. Kenapa ngomong-ngomong begitu? Gak tau, ikut-ikut aja. Kalian semua itu harusnya kayak gini. Kalau dikasih tugas itu semuanya aja dikerjakan. Sampai habis kebelakang itu dikerjakan semua. Ada soal kerjakan, ada latihan kerjakan. Habis itu kalau gak ngerti, datangin saya ke ruang guru. Tanyakan. Sudah selesai, rasu, ngkumpulkan. Kayak si Raki ini loh. Raki? Sepertinya ada seorang pengkhianat dikasih kita. Berdasarkan peraturan nomor 63 disebutkan bahwa setiap anak harus solid dan memantingkan keadaan teman sekelas. Peraturan nomor 75. Ngerjakan tugas yang disuruh dan jangan menambah-nambah. Dengan beban. Beban aku cuma iseng, pengen rajin. Oke, kamu boleh kerjakan. Dari kata palantar sampai data perusaka, koper semuanya pemakan lah, gak apa-apa. Tapi. Masalahnya kau kumpul-kumpul yang harusnya gak dikumpul. Jadinya kita dikira gak ngerjain tugasnya. Padahal karena emang tugas yang gak sampai situ. Oh, gitu. Kita itu buk memang goya. Asli, kita tuh CBL, 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 CBL banget loh. Oke, berdasarkan peraturan dari kelas kita, maka hukumannya adalah lompat kota dantai 7. Aduh, tebet, 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 takut banget. Gimana ya? Aku, tebet, 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 takut banget loh.